Anugrah Dangdut Indonesia, kategori penyanyi dangdut pendatang baru paling di hati, The 5 KDI. Kirim SMS ke 95151, Anugrah Dangdut Indonesia, 17 November jam 7 malam di MNC TV. Ini kembali digelar. Pada ajang penghargaan paling bergensi ini, para penyanyi dangdut ternama pun masuk dalam berbagai nominasi di berbagai kategori. Salah satu penyanyi dangdut yang masuk adalah The 5. Juara 2 KDI 2018 ini berhasil menjadi salah satu nominasi di kategori penyanyi dangdut pendatang baru paling di hati. Tak hanya itu, single pertama di 5 berjudul Bintang yang merupakan ciptaan urbayan pun masuk nominasi pada kategori lagu dangdut terbaik. Bintang malam sampaikan rindu, ingin aku katakan ku merindukannya. Alhamdulillah sekali, gak cuman The 5 masuk nominasi dan ternyata lagu The 5 sendiri yang berjudul Bintang masuk nominasi juga. Tidak hanya lewat KDI, The 5 juga dari lagu ini. The 5 banyak dikenal masyarakat, dari mulai Sabang sampai Merauke, Alhamdulillah. Apalagi kan lagu itu sangat membuat The 5 terinspirasi dari lagu itu. Dan penciptanya juga, Mas Nurbayan, terima kasih lagunya. Masya Allah, semoga kita menang lagu Bintang ini. Ya, doakan saja The 5 semoga sukses. Dari kecil sebenarnya The 5 tuh sering nonton Anugrah Dangdut Indonesia. Tapi, sekarang itu The 5 masuk nominasi-nya, Masya Allah itu sangat bangga sekali. The 5 pernah tuh bermimpi dari kecil. The 5 pernah bilang waktu nonton Anugrah Dangdut Indonesia. Umi, lihat tuh teman-teman anak-anak Dangdut, mereka pada masuk enaknya miya gitu kan. Terus, The 5 pernah ngayal. Seumpamanya, The 5 bisa masuk nominasi dan dapat memegang piala itu. The 5 pasti sangat bangga dan pasti memegangkan kedua orang tua. Tapi, sekarang The 5 masuk nominasi, Masya Allah itu sangat bangga sekali. Tapi, kalau menang, pasti The 5 bakalan bangga lagi. Dan, semoga aja ya, The 5 bisa masuk dan keluar sebagai pemenangnya. Amin. Mendapatkan Piala Anugrah Dangdut Indonesia ini tidak mudah. Apalagi, perjuangan The 5 dari dulu sampai sekarang itu tidak mudah sekali. Sama, mendapatkan untuk... Lu sempat juga sampai keluarga The 5 tuh dibully-bully sama orang. Tapi, The 5 tetap sabar. The 5 bilang ke keluarga, tetap sabar aja. Mungkin ada hikmahnya. Dan, semoga The 5 masuk nominasi ini makin banyak mengenal The 5. Dan, semoga menang. Dan, jangan pernah membuli orang. Sosok menginspirasi The 5 itu adalah utama orang tua. Setiap kali The 5 ngedown, pasti The 5 mau pengennya tuh... Apalagi di Jakarta, The 5 tuh selalu telepon orang tua. Berkabar dengan orang tua. Mi, The 5 lagi kayak gini nih. The 5 ngedown nih. Orang tua selalu men-support The 5. Selalu membahagiakan The 5. Setiap kali nelfon, iya. Mereka tuh gak pernah sedih. Mereka tuh selalu bilang kalau The 5 tetap semangat di sana. Jangan pernah sedih. Hati-hati di Jakarta. Gitu. Dan, pokoknya The 5 tuh kalau misalnya teleponan sama orang tua. Apalagi ketemu sama orang tua itu gak pernah sedih. Itu bahagianya, na'uzubillah. Karena, apalagi di Jakarta kan jadi jarang ketemu orang tua. Kalau misalnya aku dapet piala itu, itu ya Allah aku gak kebayang lagi. Dan mulai aku memegang piala itu, aku bakalan memeluk-meluknya, membelai-belai, membawa tidur. Aku bakalan tetap berkarya. Aku semakin, apa namanya, makin banyak berkarya pokoknya. Makin banyak mengenal-mengenal lagu. Harus banyak-banyak lah menghapal-hapal lagu yang di luar dari zona aman The 5. Harus lebih banyak lagi gitu. Buat teman-teman, jangan lupa dukung The 5 di kategori penyanyi dangdut pendatang baru paling di hati. Dengan cara ketik Adi 3D kirim ke 95151. Terima kasih banyak. Anugrah Dangdut Indonesia Kategori penyanyi dangdut pendatang baru paling di hati The 5 KDI Kirim SMS ke 95151. Anugrah Dangdut Indonesia. 17 November jam 7 malam di MNC TV Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.